Myanmar, merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang dulunya dikenal dengan nama Burma. Burma sendiri adalah sebutan orang Inggris ketika menjajah Myanmar dari tahun 1824 hingga 1948. Nama Burma berasal dari kelompok etnis BAMAR, yang kini menjadi kelompok etnis mayoritas di Myanmar. Baru pada tahun 1989, Burma secara resmi berubah menjadi Myanmar di bawah pemerintahan junta. Nah, untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Myanmar, berikut data temu telah merangkum beberapa informasinya dari berbagai sumber. Mungkin sebagian orang masih menganggap kota Yangon sebagai ibu kota dari negara Myanmar. Yangon mungkin cukup akrab bagi seorang traveler, namun sayangnya kota ini bukan lagi sebagai ibu kota negara Myanmar. Ibu kota Myanmar sekarang adalah Naipidai, yang memiliki arti tempat kediaman raja. Uniknya pemindahan ibu kota ini, menurut informasinya dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah Myanmar membangun kota baru ini secara rahasia, yang berada sekitar 400 km dari kota Yangon. Selain itu, waktu perpindahan ibu kota ini sengaja dilakukan pada tanggal 11 di bulan 11, dan dipukul 11 pada tahun 2005. Dan katanya juga menggunakan 11 batalion dengan 1.100 armada truk militernya. Myanmar memiliki baju tradisional yang unik yang bernama Longyi. Kain yang menyerupai kain sarung ini memiliki panjang lebih kurang 2 meter. Cara pemakaiannya hampir sama dengan kain sarung, serta dipakai oleh laki-laki dan wanita Myanmar. Perbedaan antara Longyi perempuan dan laki-laki adalah bentuk pola dan bagaimana simpulnya diikat. Uniknya pakaian tradisional Longyi ini, mereka pakai bahkan untuk pergi bekerja seperti ke kantor. Dan yang harus diperhatikan saat memakai Longyi adalah wajib memakai celana dalam. Karena jika tidak, Anda bisa mendapatkan penghinaan oleh publik. Myanmar dikenal memiliki buku terluas di dunia. Buku tersebut berada di halaman Pagoda Kutoda yang ada di Mandalai. Buku itu berisi tentang ajaran Buddha dengan total sebanyak 1.460 halaman. Uniknya, masing-masing buku ini berbentuk seperti tablet batu dengan lebar 107 cm dan panjang 153 cm. Menurut informasinya, buku ini dikerjakan selama 8 tahun sejak 1860, sampai 1868. Meski sempat rusak pada masa penjajahan Inggris, namun buku ini telah direstorasi kembali setelah Myanmar merdeka. Salah satu keunikan negara Myanmar dengan kebanyakan negara lainnya adalah sistem pengukurannya. Myanmar adalah salah satu negara yang tidak menggunakan sistem pengukuran metrik. Mereka menggunakan sistem imperial, di mana mengukur berat seseorang dalam bentuk pound bukan kilogram, dan jarak dalam bentuk inci bukan meter. Ukuran berat lokal yang mereka gunakan, dikenal dengan istilah peikta dalam bahasa setempat. Seperti yang diketahui, Myanmar adalah negara yang mayoritas masyarakatnya menganut ajaran Buddha. Oleh sebab itu, berhati-hatilah terhadap hal-hal yang berbau Buddha di negara ini. Salah satunya jangan sekali-kali salah dalam menggunakan patung atau gambar yang berbau Buddha, karena ada konsekuensinya yang berat yang bisa kamu terima. Selain itu, kamu juga dilarang memakai pakaian yang memiliki gambar yang berunsur Buddha, menggambar tato Buddha, dan bahkan berfoto tidak pantas di depan patung dan kuil Buddha. Pagoda Kyaktyu, atau yang dikenal sebagai batu emas, adalah situs siarah Buddhis yang terkenal di negara bagian Mount Myanmar. Ajaibnya, batu yang berdiameter 7,6 meter itu, sangat seimbang meski berada di tepi jurang. Para ilmuwan belum mengetahui rahasia dari keseimbangan batu tersebut. Namun para pemeluk agama lokal percaya, bahwa batu itu tetap seimbang karena kekuatan ajaib agama Buddha. Dalam tradisi agama Buddha, khususnya di Myanmar, burung sering menjadi salah satu hal penting saat beribadah. Mereka ini, akan membawa burung saat beribadah di sebuah kuil, dan kemudian melepaskannya terbang bebas. Ritual tersebut dipercaya, akan membawa keharmonisan dalam pernikahan, dan memperoleh karma yang baik. Tidak heran jika pedagang burung, banyak dijumpai terutama di sekitaran kuil Buddha di negara ini. Myanmar dikenal dengan negara seribu pagoda yang menjadi ikon negaranya. Salah satunya pagoda besar, yang wajib kamu kunjungi di Myanmar. Kompleks raksasa di pusat kota Yangon itu, disebut-sebut memiliki lapisan emas. Bahkan diberitakan lebih dari 60 ton emas, digunakan untuk membangun pagoda besar itu. Tidak hanya itu, puncak stupa utama yang berada di kompleks ini, memiliki berlian asli sekitar 75 karat. Belum lagi ribuan berlian lainnya, yang menghiasi patung-patung dan pavilin di sana. Tidak heran, jika pagoda-pagoda di negara ini begitu berharga. Oleh karena itu, bahkan negara ini juga dijuluki negeri emas. Bendera Myanmar yang sekarang, barulah berusia 13 tahun. Sejak tahun 1974 hingga 2010, bentuk bendera Myanmar mirip dengan bendera Taiwan sekarang. Uniknya bendera Myanmar yang lama itu, pernah digunakan oleh fans Taiwan pada saat Olimpiade musim panas yang diadakan di Beijing, China. Alasannya, fans Taiwan tidak berani dan dilarang oleh pemerintah China, mengibarkan bendera negara mereka. Seperti yang diketahui, Taiwan adalah negara yang tidak diakui oleh China dan beberapa negara lainnya, karena China masih menganggap Taiwan sebagai salah satu wilayah negara mereka. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 135 suku etnis yang berbeda. Salah satunya suku kaya, atau yang biasa disebut padaung. Kaum hawa di suku ini, memiliki budaya unik memakai cincin logam yang dipakaikan di leher, hingga leher mereka terlihat memanjang. Menurut mereka, hal itu sebagai bentuk pengamanan diri dari binatang buas, dan juga dikaitkan dengan mitos hubungan antara anak dan ibu. Mereka percaya bahwa ibu nenek moyang mereka dulu adalah seekor naga, sehingga leher panjang akan membuat mereka merasa dekat dengan sang ibu. Pemakaian cincin leher ini, biasanya dipakaikan saat anak mulai berumur 5 tahun. Dengan berjalannya waktu, cincin-cincin itu terus ditambah hingga mencapai berat 9 kg. Saat diselidiki menggunakan sinar X, ternyata leher perempuan tersebut tidak berubah menjadi panjang, justru bahunya yang bertambah rendah. Salah satu etnis di Myanmar, memiliki budaya menato wajah yang dilakukan oleh perempuan suku Chin. Legenda tato wajah perempuan Chin ini, bermula ketika seorang raja Burma pergi ke pegunungan tempat orang-orang Chin bermukim. Dia begitu terkesan oleh kecantikan seorang perempuan suku Chin, sehingga dia menculik perempuan itu untuk dijadikan pengantin. Karena itu, orang-orang Chin mulai menato putri mereka untuk memastikan mereka tidak akan dibawa pergi atau diculik. Dongeng lainnya mengatakan, bahwa tato di wajah adalah tolak kukur standar kecantikan wanita Chin, yang menjadi pembeda dari suku-suku lainnya. Selain itu, mereka yang memiliki tato akan dianggap cocok untuk pergi ke surga. Budaya unik lainnya yang bisa kamu temui di Myanmar adalah kebiasaan para kaum hawanya dalam membawa barang. Wanita Myanmar cenderung membawa barang-bawaannya dengan meletakkannya di kepala. Kebiasaan tersebut cukup populer di kalangan wanita Myanmar, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi turis asing. Namun sepertinya bagi wisatawan Indonesia, hal yang semacam itu mungkin sudah menjadi pemandangan yang biasa. Jika kamu berkunjung ke Myanmar, janganlah heran melihat orang-orang di sana memakai sesuatu seperti lumpur yang dioleskan ke wajah mereka. Itu adalah obat kecantikan alami yang banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat Myanmar. Obat yang berbentuk pasta berwarna kuning itu, terbuat dari kulit kayu pohon tanaha, yang dipercaya bagus untuk kesehatan kulit. Hal unik dan aneh lainnya yang bisa kamu jumpai di Myanmar adalah budaya memanggil seorang pelayan, baik itu pelayan kafe, restoran, maupun hotel. Masyarakat Myanmar terbiasa memanggil seorang pelayan, dengan suara seperti ciuman, bahkan seperti memanggil seekor kucing. Mereka biasanya mengeluarkan suara ciuman itu sebanyak 2-3 kali untuk menarik perhatian seorang pelayan. Mungkin hal tersebut sepertinya tampak kasar jika dilakukan di Indonesia. Namun sebaiknya jika kamu berkunjung ke sana, lebih baik memperhatikan cara orang di sekitar dulu sebelum benar-benar mencobanya. Hampir sama dengan sebagian kecil budaya Indonesia, masyarakat Myanmar juga terbiasa memakan daun sirih. Noda merah bekas makan daun sirih itu, menjadi pemandangan yang biasa di sepanjang jalan negara Myanmar. Orang-orang yang tidak terbiasa, mungkin menganggap noda merah itu adalah darah, namun itu hanyalah bekas air liur dari daun sirih. Selain warganya yang memiliki kebiasaan mengunyah sirih, wisatawan di Myanmar juga akan menemukan masyarakat lokal yang hobi menghisap cerutu hijau atau cerot. Yang membedakan cerot dengan cerutu lainnya adalah mereka digulung dengan daun pohon tanal pet dan bumbu kayu kering. Kemudian dilapisi dengan madu, nanas, atau bahan yang memiliki cita rasa manis lainnya. Di Myanmar, orang yang sedang hamil dilarang makan buah pisang, karena menurut mitos yang mereka percaya, akan membuat bayinya menjadi terlalu besar. Tidak hanya itu, mereka juga dilarang makan cabai rawit, karena bisa-bisa bayinya tidak mempunyai rambut alias gundul ketika lahir. Mitos-mitos seperti ini, juga banyak dijumpai di Indonesia. Negara yang dijuluki Seribu Pagoda ini, beberapa tahun terakhir sempat menjadi sorotan dunia atas perlakuan diskriminasi kelompok etnis rohinya dan pudeta yang terjadi di sana. Etnis rohinya, dipandang sebagai imigran ilegal, yang dibawa oleh Inggris dari orang-orang India dan Bangladesh, sehingga mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Selain itu, etnis rohinya dianggap sebagai sekutu Inggris yang membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang Myanmar. Terima kasih telah menonton!